Untuk mengetahui kondisi terkini di kawasan Ciloto, Cianjur, Jawa Barat, langsung saja kita bergabung bersama NTMC Polri. Di sana sudah ada Brigadir Avi Olivia dari studio NTMC yang akan menginformasikan perkembangan terkini kecelakaan bus di kawasan Ciloto, Cianjur, Jawa Barat. Brigadir Avi, bagaimana kondisi terkini di tempat kejadian? Ya, terima kasih Indra. Masih terkait dengan kecelakaan siang tadi di daerah Ciloto, Jawa Barat, akan disampaikan secara langsung oleh rekan saya, Brigadir Esti, yang saat ini berada di kawasan Ciloto, Jawa Barat. Silahkan Esti. Ya, baik Brigadir Avi, Olivia, dan Mirsa. Sore ini saya sudah berada di kawasan Ciloto, Cianjur. Dan sebagai informasi, siang tadi telah terjadi kecelakaan tunggal sebuah bis pariwisata Mustika Mega Utama dengan nomor polisi F7263K dari daerah Sukaraja Bogor yang menghantam tebing pada pukul 11.30 siang tadi di kawasan Ciloto. Dengan korban, 15 orang meninggal, 28 orang luka berat, dan 32 orang mengalami rukalingan. Diduga kecelakaan ini diakibatkan rem yang tidak berfungsi mengingat tidak ditemukannya bekas rem di sepanjang jalan ini. Di sini kendaraan berawal dari arah Bogor menuju ke arah Cianjur, yang merupakan rombongan dari kampung Sukaraja Cigudeg Bogor yang ini melakukan jiarah ke Cigundu, Cianjur. Dan saat ini korban meninggal dunia dan luka-luka telah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit unit darurat Cimacan dan sebagian telah dirujuk ke RSUD Cianjur. Sementara itu, arus lo lintas pada kawasan ini tadi sempat dilakukannya pengalian arus oleh petugas kami karena terjadi kepadatan, namun sejak pukul 13.30 tadi, kawasan ini sudah bisa dilewati dan situasinya telah dinormalkan kembali. Namun demikian arus lo lintas masih cukup padat dari arah Bogor menuju ke arah Cianjur, menjelang lokasi kejadian tersebut, kemudian selepasnya kembali lancar. Demikian Brigadir Afi Olivia, demikian laporan sementara kami langsung dari kawasan Cianjur kembali ke NTM Sipori. Baik, terima kasih ST atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, jangan lupa sebelum Anda melakukan berkendara, ada baiknya Anda memeriksa kondisi kendaraan Anda harus dalam keadaan fit, begitu juga dengan pengemudinya juga harus dalam keadaan sehat. Jadilah laporan keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Dari NTM Sipori kembali ke Indra. Baik, terima kasih Brigadir Afi Olivia.